Pelaksanaan workshop Gopak tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi pada 30 hingga 31 Agustus 2016 menghasilkan deklarasi Jakarta. Poin-poin dalam deklarasi diharapkan bisa menjadi petunjuk untuk mendorong Parlemen yang mengimplementasikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah ditetapkan oleh PBB. Pelaksanaan workshop Gopak tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dikelar pada 30 hingga 31 Agustus 2016 menghasilkan deklarasi Jakarta. Ditemui usai menutup workshop Gopak di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Wakil Ketua DPR yang juga menjadi Ketua Gopak, Fadli Zon mengatakan melalui workshop ini diharapkan bisa menjadi petunjuk untuk mendorong anggota Parlemen yang tergabung dalam Gopak menjalankan perannya dalam mendorong implementasi Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan PBB. Menurut Fadli Zon, sebagai bentuk tindak lanjut, DPR RI akan mensosialisasikan handbook yang dihasilkan dari workshop Gopak ini, khususnya dalam implementasi roadmap pembangunan di Indonesia. Bagaimana mengambil peran dari anggota Parlemen di regional juga ya untuk mendorong implementasi dari SDGs, Sustainable Development Goals yang sudah dicanangkan sejak tahun lalu di PBB. Kita melihat bahwa goal dari SDGs ini adalah goal atau tujuan yang sudah disepakati oleh seluruh pemimpin dunia. Dan saya kira ini bagus, langkah-langkah yang bagus. Ditambahkan anggota BKSAP DPR RI Hamdani melalui deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari workshop Gopak, diharapkan bisa mendorong perat anggota Parlemen Indonesia untuk pemberantasan korupsi dalam program pembangunan. Kita ingin mengimplementasikan, mengsinkronkan, ya, keterbukaan-keterbukaan secara faktual tentang masalah penangan korupsi di Indonesia, baik maupun di globalisasi seperti itu. Jadi tidak tertutup lagi. Luki dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.